Hasil pertandingan Manchester City vs. Fulham Gol Manchester City Josko Gavardiol menit 13 Peluang Manchester City Peluang Manchester City Peluang Fulham Gol Manchester City Phil Foden menit 59 Gol Josko Gavardiol menit 71 Termasuk Bayer Leverkusen, back muda Manchester City diburu banyak klub top Talksport melaporkan back muda Manchester City yakni Yan Chouto menarik minat dari klub-klub Premier League dan juga klub top Eropa lainnya, termasuk Bayer Leverkusen Laporan tersebut menyatakan bahwa Bayer Leverkusen, Juventus dan sejumlah klub Inggris tertarik untuk merekrut back kanan tersebut di musim panas Pemain berusia 21 tahun itu bergabung dengan Man City pada musim panas 2020 menyusul minat dari Barcelona dan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan status pinjaman di klub lain Selama periode tersebut, ia menghabiskan tiga musim sebagai pemain pinjaman bersama Girona, dan memainkan peran kunci bagi tim Spanyol itu Girona sempat menyaingin Real Madrid dalam perebutan gelar La Liga musim ini dan sebagai hasilnya, mereka berada di jalur yang tepat untuk mengamankan tiket Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka Bermain sebagai back kanan, Chou Toh telah mencetak dua gol dan memberikan 10 asis untuk rekan satu timnya, yang membuatnya dipantau banyak klub top Eropa Chou Toh belum pernah bermain bagi tim utama Manchester City, sesuatu yang tidak mungkin berubah karena City tidak dalam posisi untuk menjamin dia masuk tim utama musim depan Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kehadiran Kyle Walker yang tak tergantikan di posisi back kanan, Rico Lewis dan John Stone juga dapat memainkan peran tersebut Alhasil, City bersedia menjual sang pemain Jika City ingin menjualnya, mereka bisa meminta bayaran sekitar 40 juta pound sterling Biaya yang dikeluarkan Spurs untuk mendapatkan Pedro Porro yang merupakan mantan didikan City ketika dia meninggalkan Sporting Lisbon untuk pindah ke Tottenham tahun lalu Pep Guardiola keluhkan jadwal pertandingan kontra Fulham Manager Manchester City, Pep Guardiola, mengeluhkan terkait jadwal pertandingan tandang kontra Fulham yang digelar siang hari waktu setempat Pada lanjutan pertandingan pekan ke-37 Premier League, Manchester City tandang ke markas Fulham di Craven Cottage, Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024 malam whip atau siang waktu setempat Jelang laga tersebut, Pep Guardiola mengeluhkan waktu digelarnya pertandingan pada siang hari di mana timnya terbiasa bermain di malam hari Meski demikian, Guardiola mengakui bahwa ia dan timnya tak bisa berbuat apa-apa selain berusaha untuk melakukan adaptasi Di Inggris, dari 12 bulan, 10 di antaranya adalah musim dingin hujan Ketika kami tiba di pertandingan-pertandingan awal dan pertandingan-pertandingan terakhir musim ini Itu adalah sesuatu yang harus kami pikirkan dan bicarakan dengan para pemain Kami mengatakan, inilah yang terjadi Jam 8 malam sangat berbeda dengan jam 12.30, jadi anda harus beradaptasi Saya melihat ramalan cuaca besok, ini adalah hari yang cerah di London Kota yang indah sehingga kami harus beradaptasi dengan situasi itu bermain dengan ritme yang berbeda dan dengan cara yang berbeda Bisakah Manchester City membayar lebih dari 60 juta pound untuk Eberici Eze? Pemain internasional Inggris itu kembali membintangi Crystal Palace musim ini Performa kuat tersebut telah memunculkan laporan baru bahwa Palace akan meminta bayaran lebih dari 60 juta pound untuk pemain bintang mereka Mengingat sifat kesepakatan transfer di pasar saat ini, biaya lebih dari 60 juta pound untuk Eze tampaknya mewakili nilai yang bagus Eze telah terbukti menjadi kontributor Premier League berkualitas tinggi selama berada di Crystal Palace Dari 29 penampilan di seluruh kompetisi, Eze telah menyumbangkan 8 gol dan 5 asis Selain kontribusi statistiknya, Eze sering menjadi jantung pergerakan menyerang Crystal Palace Sebagai seorang gelandang, ia tampil sebagai paket lengkap dalam menyerang Eze tampaknya menjadi pemain yang berpotensi masuk ke dalam skuad asuhan Pep Guardiola Jika pemain seperti Bernardo Silva meninggalkan City musim panas ini Hal itu mungkin akan memaksa sang juara bertahan untuk memasuki bursa transfer Pemain internasional Inggris ini bukan tipe pemain yang sama dengan Bernardo Silva Tapi dia bisa masuk dan memainkan peran yang mirip dengan gelandang City asal Portugal Tampaknya tidak ada keraguan bahwa Manchester City akan membayar lebih dari 60 juta pound untuk Eberici Eze Jika ada peluang untuk mengontrak bintang Crystal Palace tersebut Terima kasih telah menonton!